Mesa PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Barat mencatatkan kinerja positif terkait penurunan gangguan listrik di Jawa Barat hingga bulan Mei 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, dalam kurun waktu yang sama, jumlah gangguan penyulang tahun 2023 turun sebesar 20,3 persen. PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, menerapkan transformasi layanan di tahun 2023 ini. Alhasil, berkat transformasi layanan tersebut, jumlah gangguan listrik di Jawa Barat menurun hingga 20,3 persen dibandingkan dengan tahun 2022 dengan periode yang sama antara Januari hingga Mei. Penurunan tersebut membuat PLN UID Jawa Barat mencatatkan kinerja positif terkait gangguan listrik di tahun 2023. Jenderal Manager PLN UID Jawa Barat, Susiya Namuti, yang menegaskan transformasi perusahaan yang melahirkan berbagai produk digital disertai layanan optimal sangat berperan dalam pencapaian tersebut. Transformasi digital seperti Super Apps PLN Mobile menjadi solusi atas berbagai informasi terkait ketenaga listrikan, khususnya perbaikan gangguan. Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan, bahkan memantau langsung titik petugas PLN yang menangani gangguan. Transformasi digital seperti Super Apps PLN Mobile menjadi solusi atas berbagai informasi terkait ketenaga listrikan, khususnya perbaikan gangguan. Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan, bahkan memantau langsung titik petugas PLN yang menangani gangguan. Informasi mengenai adanya pemeliharaan dan gangguan pun dapat diketahui masyarakat melalui aplikasi ini. Sementara itu, pada sisi pelayanan petugas, PLN UI di Jawa Barat memiliki berbagai program baik pekerjaan yang terjadwal maupun tentatif dengan tim khusus untuk menjaga jaringan agar tetap andal dan berkualitas. Berkat pemeliharaan dan peningkatan keandalan jaringan tersebut, jumlah kasus gangguan kelistrikan dapat ditekan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV